Halo Football Lover, jumpa lagi di channel Gelandang Pertahan. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Renamdo Ari Sutaryadi menjadi sosok kunci dibalik keberhasilan timnas Indonesia U23 merengkuh medali perunggu SIGIM 2021. Keeper berusia 20 tahun itu tampil impresif melawan Malaysia, bukan hanya dalam adu penalti tetapi juga ketika waktu normal pertandingan. Renamdo sukses membuat para pemain Malaysia gigit jari di waktu normal dengan penyelamatan yang ia lakukan. Di luar gol penyelamatan kedudukan, pemain muda milik resebaya Surabaya itu benar-benar menjalani pertandingan terbaiknya. Beberapa peluang bisa dimentahkan Renamdo di babak pertama termasuk sontekan jarak dekat pemain Malaysia Muhammad Safwan. Di babak kedua, Renamdo mampu mempertahankan standar permainannya di level terbaik. Renamdo mampu mematahkan peluang Malaysia yang didapat Muhairi Amal dan Lukman Hakim di pertengahan babak kedua. Gawang Renamdo baru bisa dibobol Malaysia pada menit ke-82. Gol Malaysia juga tercipta karena Renamdo terkecoh oleh tembakan Hadi Fayad yang berubah arah karena mengenai badan Rizky Ridho dan membuat skor menjadi 1-1. Ceritanya mungkin akan berbeda jika bola tidak mengenai badan Rizky karena Renamdo juga berada di posisi yang tepat untuk menghalau tendangan pemain penghati Malaysia tersebut. Puncaknya dalam drama adu penalti, Renamdo tampil heroik untuk menjadi sosok yang memberikan perbedaan. Ia bisa menggagalkan eksekusi penalti Hadi Fayad dan Lukman Hakim untuk memperbesar peluang timnas Indonesia U23 meraih medali perunggu. Kemenangan timnas Indonesia U23 akhirnya ditentukan oleh tendangan penalti Maklok. Sekuat asuan Sintayong berhak atas medali perunggu berkat kontribusi optimal Renamdo Ari di bawah mistar. Sekian dulu ya guys update bola hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.